selamat menikmati ada 6 cara yang pertama yang nomor 1 adalah kita cari lokasi atau tempatnya yang rame pemukiman, yang banyak penduduknya insya Allah dengan kita buka warung di tempat yang rame dan penduduknya banyak insya Allah warung akan jadi rame dan banyak pembelinya yang kedua yang kedua adalah tempatnya harus rapi dan bersih kita menata dagangannya yang rapi supaya pembeli itu jadi senang dan nyaman saat belanja di warung kita lalu yang ketiga yang ketiga kita kasih harganya dengan terlalu mahal cukup standar di harga harga pasaran kalau bisa kita ngasih harganya di bawah harga pasaran lalu yang keempat yang keempat kita pelayanannya harus sopan, ramah, dan cepat supaya pembeli itu senang saat belanja di warung kita dan tidak tersakiti saat kita melayaninya lalu yang kelima yang kelima adalah stok dagangan kita stok barang kita jangan sampai kehabisan bila dagangan kita sudah hampir mau habis usahakan segerakan kita cepat-cepat stok barang dagangan kita supaya pembeli itu jika belanja di warung kita tidak merasa kecewa karena barang yang kosong lalu yang ke enam yang ke enam adalah jam buka tutup warung kita jam buka tutupnya harus on time bila tiap harinya buka jam 6 pagi maka usahakan jika jam 6 pagi kita harus segera buka warung dan bila biasanya jam 7 pagi maka usahakan setiap jam 7 pagi harus buka warung dan begitu pula jam tutupnya bila mana setiap sore jam 6 sore kita udah nutup warungnya ataupun jam 8 atau jam 10 usahakan jam-jam berikut udah nutup tujuannya apa supaya saat pembeli datang ke warung kita itu tahu jam berapa dia buka dan jam berapakah warung kita nutup supaya pelanggan atau pembeli kita tidak merasa kecewa oke terima kasih inilah tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat apabila masih ada kekurangan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh